Kita ke informasi selanjutnya di mana jelang sidang pra-peradilan PG Setiawan yang akan dilakukan 1 Juli mendatang di mana salah satu terpindah kasus pembunuhan Fina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda, Jawa Barat. Ya, sementara itu di jagad media sosial ramai dengan kemunculan foto Ibtur Diana, ayah almarhum Eki yang mengikuti turnamen badminton. Jelang digelarnya sidang pra-peradilan PG Setiawan di pengadilan negeri Bandung pada Senin 1 Juli mendatang. Salah satu terpindah kasus pembunuhan Fina dan Eki Sudirman mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda, Jawa Barat. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Seiroh akhirnya bertemu Sudirman di ruang di Reskrimum Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Setelah terakhir kalinya mereka bertemu sebelum hari lebaran di Lapas Kesambi, Cirebon. Pak, ini kan udah lama gak bertemu dan hari ini baru bertemu nih. Gimana nih, Pak? Saya merasa enak, long. Ini kan pas luas gitu. Tapi kondisinya Sudirman tadi pas ketemu sehat? Iya, gak ada. Gak ada, belum ada apa-apa? Gak ada. Sudirman terpindah kasus pembunuhan Fina dan Eki kini ditahan di Rutan Polda, Jawa Barat. Ia bersama ke-6 terpindah lainnya diponis hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2017. Sementara itu, berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki, Pegi Setiawan, yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 20 Juni lalu, sudah diperiksa tim jaksa peneliti. Hasil penelitian jaksa disampaikan bahwa berkas perkara Pegi Setiawan belum lengkap dan akan dikembalikan kepada penyidik Polda, Jawa Barat. Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara Pegi melalui surat P-19 yang telah dikirim ke Polda, Jawa Barat. Berkas akan dikembalikan dalam 7 hari terhitung dari hari Kamis kemarin. Di tengah mencuatnya kasus pembunuhan Fina dan Eki yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana seolah hilang tanpa berita. Rudiana tidak pernah tampil di depan publik usai klarifikasi terakhirnya. Namun kini Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan publik usai fotonya tersiar di jagat media sosial. Tampak Rudiana turut mengikuti turnamen bulut tangkis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di salah satu gor di Jalan Tuparef, Kota Cirebon, Jawa Barat. Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota dan jajarannya. Kemunculan foto Rudiana disesalkan oleh kuasa hukum Liga Akbar, salah satu saksi kasus pembunuhan Fina dan Eki. Itu kami sangat menyayangkan lah selalu kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement. Kasus pembunuhan Fina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam viral dan menjadi sorotan publik. Usai ditangkapnya PG Setiawan yang kini ditetapkan menjadi tersangka. Belakangan sejumlah pihak bermunculan menjadi saksi kasus berlomba memberi keterangan. Sementara pihak PG Setiawan mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.